Halo Auto Lovers Apa yang gak tau skutik premium fenomenal di tahun 2018 ini, yaitu Honda Forza 250 Pertama kali diperkenalkan oleh AHM melalui ajang kias 2018 Antusias para pecinta motor Matic seketika makin membeludak dan tak terbendung Di saat itu juga Honda kebanjiran puluhan pesanan indan untuk Forza 250 Karena skutik ini masih diproduksi di Thailand dan didatangkan secara CBU Tapi tunggu dulu Auto Lovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya Pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya Bukan tanpa tujuan, Honda mendatangkan Forza ke Indonesia Tentu untuk menggempur pasar yang sudah terlebih dahulu diakuisisi oleh Yamaha X-Max Setelah berbulan-bulan melalui fasi indan, akhirnya Matic Bonsor tersebut didistribusikan ke konsumen pada Desember 2018 lalu Kalau biasanya beli motor dapat keretasan helm, kira-kira untuk motor seharga 76 jutaan ini bentuk helmnya seperti apa ya? Jangan kaget Auto Lovers dan jangan menghujat proh Bentuk helm dari Honda Forza 250 kurang lebih seperti foto berikut ini Yap, betul sekali! Inilah helm sejuta umat, si TRX 3 Bedanya cuma warna hitam Dove lalu ada tambahan stiker bertulis kade Forza Serta busanya sedikit terlihat premium Kalau kalian ingin buat replikanya, bisa saja Tinggal chat Dove terus pasang stiker Forza deh Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian Agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video